Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speak Up Selamat datang di channel Muslim Speak Up Kali ini anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia Pada segmen ini anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam Dan di video kali ini kita akan membahas jejak Islam di sarang mafia Sebelum menjadi pusat kegiatan dunia hitam, Sicilia dikenal sebagai mercesuar penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh Eropa Pada November 2015, Giovanni Gambino atau putra mahkota mafia Italia mengancam ISIS negara Islam Syria dan Irak Untuk tidak mengacau di beberapa tempat yang ada di bawah kekuasaan keluarga Gambino Tokoh kejahatan yang saat itu tengah diburu oleh polisi tersebut menyatakan Dia menjamin bahwa para teroris ISIS tak akan berani mengacau Italia terlebih Sicilia Giovanni sesumbar bahwa selama ini para teroris ISIS hanya berani beroperasi di negara Eropa seperti Perancis dan Belgia Tidak lain disebabkan dua negara itu bukan termasuk kawasan yang ada dalam melindungan mafia Berbeda dengan kawasan Sicilia atau pusat mafia di Italia yang bebas dari jaringan teroris Ujarnya seperti dilansir Russian Times 24 November 2015 Saat ini tak banyak orang tahu sekalipun orang Islam bahwa Sicilia pernah menjadi koloni dari para penguasa Arab Islam ratusan tahun yang lalu Padahal bangunan-bangunan megah yang sekarang menjadi ikon pulau tersebut merupakan sisa-sisa peninggalan peradaban Islam Katakanlah sebagai contoh Palazzo dei Norman atau dulu merupakan istana lama para emir Arab Gereja San Giovanni de Gli Erimiti dulu merupakan masjid Katedral Losera juga dahulunya adalah masjid Dan gedung-gedung tua lainnya Sebelum jatuh ke tangan orang-orang Arab Islam Palermo atau ibu kota Sicilia pernah dikuasai oleh orang-orang Phoenix dan Byzantium Atau nama lain untuk Kekaisaran Romawi Timur Saat dikuasai orang-orang Byzantium itulah Pada 652 Palermo pernah diserang oleh pasukan Muawiyah bin Abu Sofyan 602-680 Yang merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah Kerajaan Siracus yang mengindu kepada Byzantium sempat tenggelam dalam serangan pertama ini Rampasan perang Muslim termasuk para perempuan, kekayaan gereja dan benda-benda berharga lainnya Mengundang para pengembara Muslim untuk kembali ke daerah itu di kemudian hari Tulis Philip K. Hiti dalam History of the Arabs Pada 827 terjadi pemberontakan orang-orang Sicilia terhadap gubernur Byzantium Karena merasa tidak berdaya menghadapi kekuatan militer ke Kekaisaran Romawi Timur Para pemberontak pimpinan Yopimius itu memohon bantuan militer kepada Zia Datullah I 817-838 Yang merupakan pimpinan orang-orang Agilabiyah atau nama lain Tunisia Yang saat itu menjadi bagian dari kekuasaan dinasti Abasiyah Gayung bersambut, telah setelah Yopimius mengirimkan surat permohonan bantuan militer itu Penguasa Agilabiyah memerintah seorang panglima seniornya bernama Kode Wazir Konon usianya saat itu sudah 70 tahun Untuk memimpin 70 armada kapal atau mengangkut 10.000 prajurit dan 700 kuda perang ke Pulau Sicilia Singkat cerita, takluklah Palermo kepada pesukan Arab Islam tersebut pada 831 Di bawah gubernur baru yang merupakan boneka orang-orang Agilabiyah, Sicilia menjadi wilayah yang sejahtera Alih-alih diperlakukan diskriminatif, para penduduk asli diberikan kebebasan memeluk agama Syaratnya mereka harus membayar jizyah atau pajak kepala Di era itu orang-orang Agilabiyah memang tidak menjadikan Palermo sebagai kota utama Mereka lebih memilih Syiracus sebagai ibu kota Sicilia Namun demikian Palermo tetap dibangun dan diperindah Hingga konon keindahannya disebut-sebut hanya bisa ditandingi oleh Cordoba di Spanyol dan Cairo di Mesir Selain kotanya yang indah, para penduduk Palermo juga dikenal sangat mengutamakan mode Menurut Uskup Agung Sopronius dalam sebuah catatannya Yang dibuat pada 883, Palermo adalah kota internasional yang berisi manusia-manusia dari berbagai bangsa Selain orang-orang Arab dan lokal Sicilia, Palermo juga dihuni oleh orang-orang Yunani, Yahudi, dan Lombardia Pada 972-973, Ibn Haukal berkenan mengunjungi kota tersebut Menurut Saudagar Bagdad tersebut, Palermo merupakan kota yang sangat cantik Dengan istana dan masjid-masjid megahnya yang berdiri di tiap sudut kota Ketika mendengarkan mereka, saya yakin mereka orang yang soleh Tidak ada yang meragukan kapasitas mereka, tulis Haukal seperti dikutip Hiti Bidang pendidikan pun tak kala maju dengan Bagdad dan Cordoba Di Palermo ada Universitas Palermo, salah satu universitas terdua di dunia Pamornya hanya kalah bersaing oleh Universitas Cordoba di Spanyol Yang juga dikuasai oleh para ilmu al-Muslim Dalam percakapan sehari-hari, orang-orang Palermo menggunakan tiga bahasa Yunani, Arab, dan Latin Tak aneh jika saat itu upaya-upaya penerjemahan Berjumahan buku-buku Hazanah Yunani ke bahasa Arab dan Latin berlangsung gencar Tahun 1071, Palermo diserang oleh orang-orang Normandia dan Taklub Gendati berhasil menghancurkan kekuasaan orang-orang Arab Islam Namun orang-orang Normandia mengadopsi kepintaran orang-orang Arab Alih-alih menghancurkan dan mengusir orang-orang Arab Salah satu raja mereka yang bernama Roger I Malah meniru mentah-mentah pembangunan militernya dari orang-orang Arab Roger I pun membebaskan orang-orang non-Kristan Untuk memeluk keyakinannya dan melindungi para cendekiawan Arab Filsub, para dokter dari timur, astrolog, dan para sastrawan Bahkan upaya penerjemahan referensi-referensi Arab berlangsung gencar Salah satunya penerjemahan buku berharga yang berjudul El Magis Oleh seorang lokal bernama Eugene, dia bergelar AMR pada 1160 Sicilia, khususnya Palermo, tetap menjadi prima dona pengetahuan selama ratusan tahun Hingga pada sekitar 1800-an, kota cantik itu jatuh ke tangan para mafioso Sejak itulah, pusat ilmu pengetahuan di Eropa tersebut berubah menjadi sentra bisnis hitam Seperti narkoba dan penjualan orang yang terkenal di dunia Terima kasih telah menonton tayangan ini Mudah-mudahan bermanfaat Tetap support kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Terima kasih telah menonton!